Intro Hai semua fans Manchester City Jangan lupa ya subscribe channel Manchester is blue Karena di setiap hari Seninnya kita akan mengandalkan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung Dan jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar Selamat mencoba! City Till We Die Arsenal melakukan penyelidikan untuk 2 main city menjelang kemungkinan musing panas Para pemain akan mengadakan pembicaraan tentang masa depan bulan depan Arsenal dilaporkan telah mengajukan pertanyaan tentang 2 Manchester City, Ryan Sterling dan Riyad Mahrez Karena tim Mikkel Arteta terlihat semakin kuat musim panas ini Pemain Liga Primer secara signifikan berkini reja buruk musim lalu Dan akan mencari untuk merekrut dengan bijak musim panas ini Untuk meningkatkan peluang mereka mengamankan kualifikasi Liga Champions untuk kampanye 2022-2023 Kebidangan perekrutan ini tampaknya telah membimbing mereka menuju mantan majikan dari pelatih kepala mereka saat ini Manchester City Dan 2 pemain penyerang paling terkenal di Liga Primer Untuk City, mereka mungkin berada dalam posisi untuk bernegosiasi Dengan klub tampaknya mencari untuk mengamankan dana yang diperlukan untuk berinvestasi besar pada Harry Kane Dari Tottenham dan Jack Rilis dari Aston Villa Melansir Eurosport, Arsenal menanyakan tentang Raheem Sterling dan Riyad Mahrez Untuk memeriksa status keduanya di tengah serangan uang besar Manchester City untuk mengamankan Harry Kane Namun Jones menyeruti bahwa tetap tidak mungkin bahwa baik lain Sterling atau Riyad Mahrez ingin pindah ke Stadion Emirates Namun itu hanyalah tanda Arsenal mencoba mengukur level pemain mana yang dapat mereka targetkan Untuk pasangan Manchester City, diharapkan kedua pemain akan mengadakan pembicaraan Tentang masa depan masing-masing dan situasi kontrak saat ini dengan pihak terkait di Stadion Etihad bulan depan Sterling saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama Inggris Dan sedang mencari untuk memperpanjang kontraknya dan mungkin mencari persyaratan yang lebih baik Sementara Riyad Mahrez hampir pasti akan mencari hal yang sama setelah kampanye pribadi yang mengesankan musim lalu Saat ini dapat dipanggami bahwa Manchester City tidak mungkin memperkuat posisi sayap Dengan prioritas yang jelas adalah tanda tangannya pengganti langsung untuk Sergio Aguero yang baru saja pergi Bernardo Silva secara aktif mencari jalan keluar dari Manchester City musim panas ini Dapat memberi pejabat klub dana yang diperlukan untuk pindah untuk orang-orang seperti Jack Rilis di kemudian hari Jika transfer ke Spanyol diamankan untuk mantan pemain AS Monaco itu Trio Bundesliga targetkan striker Main City untuk transfer musim panas Trio klub Bundesliga menargetkan kepindahan striker internasional muda Manchester City dan Jerman Lucas Nemcha Pemain depan 22 tahun itu baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan kembali ke RSG Underledge Vincent Company untuk musim kedua Setelah menghabiskan musim kedua dengan status pinjaman dengan pakaian Belgia Dari 41 penampilan di semua kompetisi untuk Underledge Lucas Nemcha berkonstribusi pada 21 gol yang mengesankan dan 3 asis lainnya Menjadikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling produktif di Belgia musim lalu Bentuk mencetak gol inilah yang menarik perhatian beberapa klub terbesar seperti Jerman Dan menyatakan bahwa 3 tim khususnya tertarik untuk mengontrak pemain internasional Jerman U21 selama beberapa minggu ke depan Lansir Sky Sports, RB Leipzig, Stuttgart, dan Eintracht Frankfurt semuanya tertarik pada Lucas Nemcha musim panas ini Dengan pemain tersebut tampaknya akan mengamalkan sepak bola tim utama tingkat atas untuk kelangkah selanjutnya dalam karirnya Minat yang terakhir mungkin merupakan indikasi kuat bahwa tim Adi Hutter itu sudah menyiapkan rencana Jika mereka kehilangan striker internasional Portugal yang dimenati oleh Andres Silva musim panas ini Dengan penyerang itu menarik minat beberapa pemukul terbesar Eropa Andres Silva menjalani musim yang luar biasa untuk Frankfurt Mencetak 28 gol hanya dalam 32 penampilan di Bundesliga Dan mengganti striker sekaliber ini bukanlah tugas yang mudah Tapi dorongan Lucas Nemcha untuk sepak bola tingkat atas yang konsisten mungkin merupakan keperibadian yang mereka cari Ini datang dalam bentuk serangan untuk mengontrak penyerang Tottenham, Harry Kane Dengan klub Etihad, sudah mensuratkan niat mereka untuk menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk pemain internasional Inggris Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton!